Salah satu bintang bagi Persibah Balikpapan di musim ISL yang lalu Kali ini bergabung dengan Tony Sucipta Melihat pergerakan dari Zumafo Yang mendapatkan pengawalan dari Ortafio Dutra Pelanggaran tadi terhadap Dutra nampaknya oleh Herman Zumafo Epandi Ya kita lihat ketika bola daerah dikirimkan kepada Herman Zumafo Herman Zumafo tampaknya bukan mendapatkan bola ideal bagi dirinya Zumafo tampak lebih nyaman bola yang mengarah kepada kakinya Kepada badannya bukan kepada daerah Tayangan ulang dari pelanggaran dilakukan oleh Zumafo terhadap Dutra tadi Manusuki menit ke 10 skor masih sama ketat 0-0 Dan sejauh ini Persibah Bandung memiliki beberapa peluang untuk menyulitkan lini pertahanan dari Persibah Jaya Pura Sebuah pelanggaran tadi dilakukan Justru Kenji nampaknya yang dilihat oleh Wasid Melanggar Bio Paulin nampaknya Lagi kedua kesebelasan kali ini Embi de Messi Ateb sangat menikmati perannya sebagai kapten dari Persibah Bandung Bio Paulin Pierre tadi Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi Tepat di ujung kontak penalti dari Persibah Jaya Pura Tayangan ulang Dari pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh Bio Cukup menarik untuk melihat apa yang terjadi Sebenarnya handball nampaknya Dari Bio Sebuah upan jauh ke depan Dapat diantisipasi dengan baik oleh Tony Sucipto Ya kita lihat Persibah Jaya Pura belum menemukan celah ya Bisa mengalirkan passing-passing yang biasa mereka mainkan Zara Han, Lim Jun Sik masih bekerja keras Untuk menguasai lapangan tengah Kembali sebuah peluang tadi bagi Zumafo Harus berbenturan nampaknya dengan Bio Paulin Bagian uluh hati mungkin dari Zumafo Terbentur dengan siku ataupun tangan dari Bio Paulin Pierre tadi Secara tidak sengaja mungkin Dan memang dalam 10 musim terakhir Persibah Jaya Pura terkenal sebagai Slow Starter dalam mengaruhi Indonesia Super League Ya, terutama 3 musim terakhir Memang agak kesulitan di pertandingan pertama ya Berbeda dengan Persib Kalau kita lihat rekor historis statistik seperti itu Tapi sebuah game bisa berbeda Bisa menjadi sangat spesial Ya kalau dalam tayangan ulang kita Dua kali ini Persibah Bandung cuma bangun serangan kembali Otavio Dutra Lim Jun Sik Clearance yang tidak sempurna dari Manu Wanggai tadi Bola di Kosolyam Bida Messi Jumalfoy Pandi yang lagi-lagi Berduel dengan Bio Paulin Yang harus berhati-hati sudah terlalu sering membuat pelanggaran Bio Paulin Pierre Ya, menarik melihat duel antara dua sosok antara Bio Paulin dengan Herman Jumalfoy Ya, kita lihat dengan postur yang sama besar mereka kerap berduel Dan ini juga kita lihat game Persib Mereka tidak menunggu para pemain Persib masuk ke wilayah pertahanannya Kita lihat passing yang gagal dari Mbida Messi Boa Solosa mencoba memberikan trupas kepada Patrick Wanggai tadi Kembali peluang serangan kali ini Boa Solosa mengancam ini pertahanan Lim Jun Sik Umpat yang jauh kembali yang dituju tadi Oleh seorang Lim Jun Sik ada pergerakan dari Louis Khabes Kita lihat selalu berbahaya ya setiap pergerakan dari pemain Persib Pura Gol yang terjadi ke gawang Persib tidak boleh lagi membuat Persib lengah Karena ini kita lihat bahwa walaupun secara permainan Persib Pura belum keluar dalam permainan terbaik Ya, mereka sudah berhasil mencuri gol Heading Tony Sucipto Bola masih di udara tadi Montavia Dutra buang bola ke depan dan terjadi kontak kembali Di center circle lapangan Stadion Siliwangi Nampaknya Hariono tadi Yang berduel dengan Zarahan Keranggar dan Zarahan mendapatkan gangguan di bagian wajah mungkin Kartu kuning Iya, saya pikir kartu kuning yang tepat diberikan untuk Hariono Bagaimana dia mengintercept dengan kaki yang mengangkat terlalu tinggi Dan itu juga mengarah kepada kepala dari Jahrahan Terdengar komunikasi dari bench Persib Pura tadi Dan konfirmasi dari Hariono yang mendapatkan kartu kuning Tayangan ulang Oh, kaki yang sangat tinggi dari Hariono Mengenai sisi kepala dari Zarahan Keranggar tadi Pemain yang memang terkenal dengan karakter keras dan tidak pernah mengenal kompromi Hariono Betul sekali bagaimana dia ngotot pemarking tetapi dia terlalu Bermain terlalu kedalam saya pikir Bida Messi Hampir sejajar dengan Hariono tentunya apabila Firman Utina dimasukkan Akan setidaknya mampu memberikan tusukan-tusukan khas dari Firman Oh, Emmanuel Wanggai Mengenai kesakitan tentunya sebuah pemandangan yang cukup mengkhawatirkan Karena pemain ini kerap kali mendapatkan cedera Ya, kita lihat tadi ada benturan yang dilakukan oleh Bida Messi terhadap Emmanuel Wanggai Sejauh ini Bida Messi mungkin mengontrol bola Memberikan passing tapi tidak memberikan opsi permainan yang lain atau warna lain di lapangan tengah Persib Oh, Bida Messi dengan injakan tadi Yang sangat berbahaya Dan cukup mengherankan wasit Novari Iksan tidak melihat pada posisinya Berada keras Kepi kota peralty seperti ini Dan tentunya dia harus dilibatkan lebih sering lagi dalam penyerangan-penyerangan Persib Bandung Sejauh ini Sangat minim peranan dari Kenji ada Cihara Dengan ditambahnya variasi serangan Dengan masuknya Supardi datang membantu dari second line tentunya Lebih menyulitkan konsentrasi dua center back persipuran cahaya kurang Ya, kembali pelanggaran ya, kita lihat Zahraan ya Kartu kuning, Zahraan Kranger Tersenyum dia jadi sebetulnya memang tidak ada intent atau niatan untuk bercenderai Juga dan saya pikir ini ajangnya, musimnya bagi Feri Nando Pahabol Untuk mempertontonkan kualitasnya Sebesarangan, Zumafo yang Pak Andi kali ini, crossing Lagi mudah terbaca, upaya dari Herman Zumafo Pelanggaran Tidak bosan dari Emanuel Manggai ya Dia menganggap bahwa perebutan yang sangat normal Tapi ini adalah memang keputusan wasib dan keuntungan bagi Persib Bandung di situasi atau di titik ini di area Pemain kan bola-bola datar Dan menjadi opsi terbaik bagi Herman Zumafo tentunya Dan ini juga sebuah pertanyaannya Janur tampaknya kaku tidak mengubah situasi strategi atau formasi pemain Kita lihat bahwa Ateb digantikan oleh Firman Utina Di posisi yang juga disayap kiri Sebagai gelandang kiri Padahal kita tahu bahwa Firman bukan Bukan atau lebih berkembang jika bermain di sentral lapangan tengah Sebagai gelandang serang, infinder attacking Posisi yang mirip seperti Zahrahan ya Betul Punya peran beban Sekelas Zahrahan Keranggar bisa dilepas begitu saja Dalam kotak penalti Membuat peluang demi peluang Dan kembali Persibura Membangun serangan tadi Beruntung masih dapat diamankan Oleh Supardi Nasir Bio Paul Limpier Heading clearance tadi Lim Jusik sangat baik kita lihat Menginginkan memenangkan duel Oh Apa yang dilakukan tadi Cukup berbahaya tolong Iya tidak Cukup berbahaya Cukup berbahaya dari Bida Messi Sangat tidak perlu Tandingan menjelang menikmati akhir Dan tidak perlu ditambahi halal sepertinya Kita lihat Stop halal seperti ini Jusik tadi punya kemampuan melewati Sangat bagus Ini individual skill Bida Messi habis Dan Bida Messi tidak perlu melihat reaksi seperti itu Sangat mengharapkan pemain yang berlaga Bermusim-musim di Kompensi Eropa Di Super League Portugal Membela Klub Olian Nance Sembida Messi Justru kehilangan Konsentrasi Dan begitu Emosi tadi Ketika kalah duel dalam Lim Jusik Kita lihat kemampuan Determinasi dari Lim tadi Untuk memenangkan duel Ya sesedengahnya itu Ada gerakan tangan Ada gerakan tangan disini Toel Ya ini berakibat setidaknya kartu kuning Pertama adalah Jusik terkena sikut dari Messi Jusik berreaksi Karena mungkin ini merasa dia tersengaja disikut Tapi sebetulnya berhenti saja disini Tidak perlu menambahi hal lagi Ini gerakan lagi Sampai tangan Terima kasih.